Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Igusti Agung, Igusti Ayu, Bintang Darmawat yang menyambangi kota Tomohon pada selasa 8-16 Oktober 2021. Menteri didampingi Ketua TPPKK Sulut Rita Tamuntuan dan Kepala Dinas PPPA Sulut Dr. Kartika Devi Tanos. Selanjutnya rombongan menuju Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tomohon dan LPP Perempuan Kelas 2 B Manado yang berada di Kelurahan Kolongan, Kecematan Tomohon Tengah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurulis kami dari Tribun Manado. Ada Hesley Marantek yang saat ini sudah tersanggung sama kami. Halo Hesley. Ya, halo rekan India. Hesley, bisa Anda jelaskan apa saja yang dilakukan oleh Menteri PPPA di Kota Tomohon ini? Jadi dalam kunjungan, jadi rekan India bersama Tribuners, dalam kunjungan Menteri PP3A ini, tadi pertama-tama menyambangi di lokasi Delino Resort. Jadi di situ dilakukan makan siang. Selanjutnya rombongan Menteri itu menuju ke LPKA Tomohon atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jadi di situ Menteri meninjau terkait adanya, bagaimana tata cara pembinaan dalam lembaga juga, meninjau tentang pengelolaan-pengelolaan dan hasil karya dari para LPKA dan juga dilanjutkan dengan kunjungan ke Lembaga Pemisyarakatan Perempuan yang tepatnya berada di samping LPKA. Jadi di situ juga dilakukan penyerahan bantuan kepada para narapidana anak serta para narapidana perempuan dan juga para yang sementara dalam kondisi hamil. Ya, demikian dari Rekan Firda. Yang selingin, kemudian apa saja pesan-pesan dari Menteri dalam kunjungan tersebut? Bisa Anda jelaskan secara rinji? Jadi dalam usai kunjungan tadi, tepatnya di lapas perempuan, tadi Menteri sempat diwawancarai sejumlah wartawan kepada sejumlah wartawan. Menteri P3A ini menyampaikan terkait bagaimana untuk pembinaan-pembinaan terutama dalam lapas ataupun pembinaan dalam lapas perempuan ataupun LPKA anak. Selain itu juga terkait pembinaan bagaimana tentang pengemselisasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Pemun sendiri. Demikian dari Rekan Firda. Yang selingin, kemudian bagaimana pemerintah Kota Pemun sendiri menyambut hal ini? Jadi di seolah kunjungan tadi, Pak Wali Kota Pemun, Karol Senduk, didampingi Wakil Wali Kota Pemun, Weni Lumintu, tadi menyampaikan apresiasi dan begitu berterima kasih dengan Menteri P3A yang telah menyempatkan waktu menyambagi Kota Pemun. Apalagi diketahui Kota Pemun sendiri merupakan salah satu kota yang digasikan pemerintah sebagai kota pelajar di Sulawesi Utara. Untuk itu, apapun nyampaian-pemimpin ataupun evaluasi dari Menteri P3A bakal menjadi bahan masukan untuk pemerintah Kota Pemun dan bakal langsung ditindak lanjut. Demikian Rekan Firda. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Manado, have lima rentek etas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!